Bapak kami di surga, terima kasih Bapak untuk boleh mengundang kami untuk boleh datang menghadapi hadiratmu. Di sore ini kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh memuji, menyembah, menaikkan segala pujian kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji, Allah yang kami layak sembah. Dan Tuhan, pada waktu kami menyembah kami juga rindu Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dengan hati yang rindu kami datang kepada-Mu dan memohon Tuhan berbicara kepada kami. Ajarlah kami supaya kami mengertiakan firman-Mu sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah hambamu dengan segala keterbatasan Engkau pakai Tuhan. Supaya firman-Mu boleh keluar dari mulut ini dan memberkati jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Bapak demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku. Salam. Yes. Kelahiran itu indah gak? Indah. Pada waktu kamu menunggu kelahiran anakmu, kamu menunggu dengan hati yang, hati yang gimana? Hati yang gak sabaran. Ya kan? Sembilan bulan kamu menunggu. Pada waktu pertama kamu mendapatkan bahwa istrimu hamil bagaimana perasaannya? Ah biasa-biasa aja gitu. Gitu? Atau, wah senang banget. Ya kan? Apalagi kalau udah tunggu, tunggu, tunggu berapa tahun gak hamil-hamil, tiba-tiba hamil. Puji Tuhan. Bener? Ya kan? Nah kelahiran itu membawa satu pengharapan. Kelahiran itu membawa kita untuk menunggu dengan sabar. Walaupun gak sabaran pun juga harus belajar sabar. Karena kita gak bisa mempercepat waktu gitu ya kan. Kalau bayi itu lahir prematur juga gak baik. Nah kita harus sabar. Sembilan bulanan itu kita menunggu dengan sabar. Tetapi di tengah-tengah sembilan bulannya itu di dalam proses kehamilan tersebut apa yang kita siapkan? Kita sudah siapkan baju anak-anaknya. Kita sudah siapkan tempat tidur sang bayi. Kita sudah beli perlengkapan-perlengkapan semuanya itu. Bener ya? Nah itu karena apa? Excitement. Sangat menarik untuk menunggu sang bayi untuk lahir. Nah demikian juga dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ya kan? Kelarean Tuhan Yesus itu ditunggu-tunggu. Banyak nubuat-nubuat yang sudah dinyatakan oleh Alkitab. Dari perjanjian lama sudah bernubuat tentang akan kedatangan seorang Mesias. Tentang kedatangan kelahiran seorang anak. Tetapi yang ditunggu-tunggu kenapa gak datang-datang? Yang ditunggu-tunggu kenapa gak lahir-lahir? Ya kan? Nah bangsa Israel menunggu sekian lama. Lalu mereka mengatakan kapan si sang Mesias itu akan datang? Kapan si anak itu akan lahir untuk menyelamatkan kita? Mereka beranggapan bahwa akan datang Mesias itu dalam bentuk seorang raja. Seorang yang hebat. Seorang yang punya super power sekali. Tetapi kenyataannya beda. Nah saudara-saudaraku. Pada waktu kita menunggu bayi kita lahir. Kita sudah merencanakan. Wah anakku ini seharusnya pintar lah ya. Karena papamannya pintar. Kita sudah mengharapkan. Wah nanti kedepannya anak ini mau jadi apa. Lalu pada waktu anak itu lahir kita mulai menaruh pengharapan. Kita mulai menaruh cita-cita. Banyak orang tua yang dulu tidak pernah belajar musik. Tetapi anak-anaknya harus belajar musik. Karena apa? Karena gue gak sanggup belajar musik. Dia yang harus belajar musik. Bener gak? Akhirnya anak-anak dipaksa masuk. Kamu harus belajar musik. Karena apa? Impian kita letakkan di dalam kehidupan anak yang kita miliki itu. Demikian juga dengan bangsa Israel. Mereka memimpikan bahwa Mesias itu akan datang memimpin. Mesias itu akan membawa pelepasan bagi mereka. Mesias itu akan membawa mereka keluar dari penjajahan. Nah saudara-saudaraku pada waktu kita melihat itu kembali. Perayaan Natal. Bukan perayaan Natal ya. Kelahiran Tuhan Yesus yang pertama kali itu. Bukan pertama kali juga ya. Gak berkali-kali ya. Cuma sekali. Kelahiran Yesus pada zamannya itu. Bukan seperti perayaan Natal saat ini. Kalau kita merayakan Natal saat ini bagaimana? Wah heboh banget. Kita lihat desainnya. Kita itu udah keren-keren. Ya kan? Tiap tahun kita merayakan Natal dengan apa? Kita merayakan Natal dengan rencana. Dengan acara yang menarik. Dengan musikal. Dengan nyanyian. Dengan paduan suara. Dengan alemonia. Dengan okestra. Kita persiapkan semuanya. Kita kepikiran apa? Wah acaranya itu. Tetapi tau gak? Waktu pertama Yesus lahir di tempat itu. keadaannya bukan yang sesenang yang seperti kita impikan saat ini. Kenapa? Kenapa? Karena itu mereka hidup di dalam masa penjajahan. Kaisar mereka. Di tengah-tengah penindasan. Di tengah-tengah mereka hidup di tanah sendiri. Tetapi mereka tidak punya kuasa untuk memerintah. Mereka mendapatkan tekanan. Hidup susah. Mereka mengeluh Tuhan. Harus tunggu sampai kapan. Inilah Natal. Yesus lahir. Jauh dari kesan perayaan. Tetapi satu tempat yang sangat kelam. Yang sangat menderita sekali. Itulah Yesus lahir. Nah mari kita baca satu bagian dari Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 2 ayat 1-7. Anda punya Alkitab? Buka Alkitab kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 1-7. Sudah dapat Lukas 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Yang sedang mengandung. Ketika mereka disitu tiba-la waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah inilah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada kelahiran Tuhan Yesus itu Bapak Mamanya Yusuf Maria disuruh untuk pulang ke kampung masing-masing. Supaya boleh mendaftarkan dirinya. Supaya sensus penduduk itu terjadi. Ya kan? Kalau kita bercerita tentang sensus penduduk itu kita seakan-akan kok kebetulan banget ya. Yusuf dan Maria kenapa harus pergi ke Bethlehem. Pada waktu mereka akan melahirkan bayinya itu. Kenapa? Ya kan? Mungkin mereka menganggap... Itu bukan sebuah kebetulan. Ataupun sebuah kebetulan pun itu bisa saja terjadi. Tetapi tidak ada yang kebetulan di dalam perencanaan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencana secara kebetulan, oh lakili, oh untungnya gitu kan. Enggak. Enggak ada kata-kata itu di dalam perbenaran kata Tuhan. Ya kan? Yang ada apa? Tuhan mengatur. Tuhan memakai kaisar tersebut, kaisar Agustus. Ya kan? Untuk merencanakan, menggerakkan orang-orang untuk kembali ke kampung. Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem untuk sensus penduduk di sana. Nah saudara-saudaraku, uniknya itu, itu sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Mereka sudah ditentukan akan melahirkan sang bayi itu di Bethlehem. Dan itu bukan cuma sekedar satu tahun atau dua tahun, enggak. Tetapi dari awal-awal nubuat demi nubuat itu sudah dilakukan. Tuhan sudah menubuatkan bahkan akan ada Mesias yang akan lahir di Bethlehem. Kalau orang mungkin merasa merabah-rabah, mengira-ngira, oh ya paslah kebetulan waktunya begitu baiknya. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan merencanakan segala sesuatunya itu. Itu yang terjadi di ayat 1 sampai ketiga. Tuhan memakai mereka, walaupun mereka itu bukan bangsa Israel. Tetapi Tuhan memakai orang itu untuk mensukseskan rencana Allah untuk kelahiran Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara itu satu hal yang menarik sekali. Ya kalau kita membaca nubuat-nubuat, kita membaca bagaimana nubuatan tentang perempuan, nubuatan tentang keturunan Abraham, ya kan nubuatan tentang seorang Nabi, dan juga nubuat mengenai anak Daud. Banyak nubuat, demi nubuat itu terjadi. Dan sudah dikatakan keluar dari mulut. Baik Nabi, baik Allah sendiri mengatakannya itu. Jadi kita bisa menyaksikan bahwa ini bukan cuma secara kebetulan. Tetapi Tuhan memakai orang-orang itu untuk menggenapkan rancangannya. Untuk menggolkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia tujukan itu. Sehingga itu terjadi. Lalu apalagi yang kita lihat dari hal ini. Yang kedua, mengapa harus Bethlehem? Kalau kita membaca Mika, Mika 5 ayat 1. Itu sudah ditentukan bahwa Bethlehem itu adalah kota asalnya Daud. Itu juga tempat oleh Nabi Mika dikatakan sebagai tempat Sang Mesias akan lahir. Pas ya. Cocok banget gitu ya. Tapi kalau secara manusia berpikir mungkin cocok, kebetulan. Tetapi bagi Tuhan itu enggak. Itu pas banget. Itu sudah direncanakan. Itu sudah ditentukan. Nah dari hal ini kita bisa melihat apa? Dua sejarah yang berjalan secara parahal. Dua sejarah yang berjalan secara bersamaan. Yaitu sejarah keselamatan dan sejarah dunia. Sejarah keselamatan yaitu Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia. Bahwa aku akan mengirimkan seorang Mesias untuk menebus kalian. Keselamatan. Dan Tuhan memakai apa? Sejarah dunia untuk menggulkan rencananya itu. Nah saudara-saudaraku, Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Dari sejak penciptaan manusia, Tuhan sudah nyatakan kebaikannya. Padahal Tuhan menciptakan adem dan hawa, Tuhan tidak pernah menciptakan yang gagal. Tetapi Tuhan juga tidak menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia, adem dan hawa dengan satu willing, kebebasan memilih. Tuhan katakan dari sekian banyak ini kalian boleh makan, cuma satu pohon itu yang tidak boleh makan. Waktu kecil aku berpikir, kenapa Tuhan menciptakan pohon itu ya? Kenapa enggak buang pohon itu enggak usah ada di dalam penciptaan sehingga semua aman, lancar, semua senang-senang. Adem dan hawa menimati Taman Eden. Kalau kita memikirkan semua itu kan kita enggak susah-susah jadi orang. Sekarang kita susah enggak jadi orang. Susah dong. Susah. Hidup ini enggak mudah, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena kita sudah tidak ada shalom dengan Allah. Nah pada waktu Allah menciptakan manusia dengan alam semestanya ini ada shalom yang utuh. Seringkali kita dengar ya kata shalom ya, shalom saudara-saudaraku apa artinya shalom itu? Shalom itu berarti apa? Damai. Ya kita seringkali katakan damai saudara-saudaraku, damai. Damai bukan berarti pada waktu kita berdamai dengan siapa? Dengan polisi, damai pak, damai pak. Bukan damai yang begituan loh ya. Bukan yang kong kali kong, damailah, damailah yuk gitu. Bukan. Tetapi damai yang utuh, yang tidak ada cacatnya. Bukan untuk mencari keuntungan masing-masing. Tetapi damai yang betul-betul damai. Tetapi manusia merusaknya. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu damai itu menjadi pecah, tidak ada lagi damai. Tuhan mengatakan engkau seteruku, engkau musuhku. Tetapi walaupun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan, ya sudah lah kita ciptakan Adam dan Hawa yang baru lagi. Kita gak pernah menulis itu ya. Kalau kita bayangkan kalau Adam dan Hawa itu dikatakan, oh ini produk gagal, udah buang aja deh. Hancurkan aja, musnahkan. Gua ciptakan Adam dan Hawa yang baru lagi. Boleh gak Tuhan mengatakan itu? Ya boleh dong. Ya kan? Ini yang sang penciptanya, kenapa enggak? Kalau Anda punya pabrik, Anda memproduksi sesuatu, lalu produknya itu gagal, apa yang kalian lakukan? Mungkin Anda akan menghancurkannya. Dan menciptakan sesuatu yang baru lagi. Yang bikin konveksi, kalau bajunya cacat. Apa yang kalian lakukan? Mungkin ya sudah jual ke factory outlet dengan harga yang lebih murah. Itu pun kalau masih bisa diterima. Kalau gak bisa diterima apa? Ya sudah jahit baju lagi, yang baru lagi. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan, gua ciptakan Adam dan Hawa yang baru. Tuhan katakan apa? Adam dan Hawa dimanakah kamu? Padahal itu Allah mempertanyakan keberadaan Adam dan Hawa. Tuhan bukan berarti Tuhan yang tidak tahu apa-apa. Enggak. Tuhan tahu di mana Adam bersembunyi. Tuhan tahu Hawa bersembunyi di mana. Tetapi pertanyaan itu ditujukan kepada Adam dan Hawa untuk menunjukkan apa? Aku sayang kamu. Aku cari kamu untuk menunjukkan kepada kamu bahwa aku memperhatikan kamu. I care about you. I love you. Itu yang dia lakukan. Dia cari. Setelah cari apa? Dia kasihkan kulit untuk menutup aurat dari Adam dan Hawa. Karena mereka telanjang. Kulit ini itu dari mana? Dari binatang yang disembeli. Binatang yang disembeli itu darahnya diteteskan. Itu menunjukkan apa? Penebusan yang pertama itu terjadi. Penebusan yang pertama terjadi saudara-saudaraku. Dan itu bukan yang pertama kali. Dan sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi. Terus-terusan, sampai Tuhan katakan ini bangsa Israel ini bangsa yang bebal sekali. Ya kan? Pada waktu Tuhan masih ingat bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari bangsa Mesir? Dari tanah Mesir? Betapa susahnya. Ya kan? Tula demi tula Tuhan turunkan supaya bangsa Israel itu bisa pergi. Bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi setelah keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi laut di depan, musuh di belakang. Apa yang terjadi? Mereka ngomel lagi, ini Tuhan bawa kita keluar untuk mati di tempat itu. Mendingan Tuhan enggak usah keluarkan kita dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan menunjukkan mujijatnya lagi. Ya kan? Laut terbelah dua. Mereka bisa melewati laut tersebut. Dan prajurit yang mengejar mereka dari belakang. Itu semuanya tenggelam pada waktu bangsa Israel semuanya sudah lewat. Laut itu yang terbelah dua itu menjadi satu kembali. Dan menenggelamkan semua prajurit-prajurit bangsa Mesir itu. Tetapi bangsa Israel melihat, menyadari, mengalami. Tetapi masih tidak bertobat. Apa lagi yang terjadi? Tuhan mengirim apa? Makanan. Tuhan mengirim daging. Tuhan mengirim apa? Air. Banyak mujizat-mujizat terjadi di tengah-tengah perkumulan mereka saat itu. Apalagi yang terjadi? Empat puluh tahun ada tiang awan, ada tiang api. Padanggurun itu panas pada siang hari. Tuhan kirimkan apa? Tiang awan. Supaya itu menutupi mereka dari sinar pada matahari yang panas. Lalu apalagi pada waktu malam hari itu dingin sekali. Tuhan kirim apa? Tuhan kirim tiang api untuk menghangatkan pada mereka. Nah saudara-saudaraku, Tuhan sayang gak kepada mereka? Sayang. Tetapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mengatakan, Kau mau bertobat. Hari ini bertobat, besok komplain lagi. Diselesaikan masalahnya, mereka jalan lagi. Ketemu lagi masalah. Mereka mengomel lagi. Mereka komplain lagi kepada Tuhan. Nah inilah manusia saudara-saudaraku. Kejatuhan manusia dari Allah, Salom itu tidak ada lagi. Membawa kita bersaing dengan diri kita sendiri. Ya kan? Akhirnya di dalam hati kita ada suara. Mengatakan ini gak boleh, tetapi kita melakukan yang lain. Itu dosa, tetapi seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Apalagi yang terjadi, persaingan dengan sesama kita. Kita gak dilahirkan untuk menjadi pesaing, tetapi kejatuhan, Adam dan Hawa, dosa itu membawa kita saling bersaing. Ada yang mengatakan gak? Oh ya sepanjang hidupku gue jadi staff aja cukup. Mungkin yang dia mengatakan itu bodoh banget kalau mau jadi staff seluruh seumur hidupnya. Atau ada yang mengatakan, okelah gajiku 5 juta aja udah cukup deh, gak usah naik-naik. Ada gak yang berani mengatakan itu? Nah ada dong. Ya kan? Di perusahaan siapa yang mau jadi nomor satu? Aku yang mau jadi nomor satu. Kamu gak boleh melebihi aku. Akhirnya terjadi persaingan. Bisnis terjadi persaingan. Produk bersaing. Apalagi? Pekerja juga bersaing. Hamba Tuhan bersaing gak ya? Mudah-mudahan enggak lah ya. Nah saudara-saudara ku, inilah natur dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dia tidak mengatakan ya sudah lah bangsa Israel. Ya udah hancur-hancur lah. Biar aku memilih satu lagi. Ya kan? Enggak. Nah saudara-saudara ku, ayat 1-4 yang tadi kita baca itu mengambarkan apa? Mengambarkan dua sejarah yang berjalan secara paralel. Sejarah keselamatan berjalan bersamaan dengan sejarah dunia ini. Dan Tuhan memakai sejarah dunia ini untuk melengkapi, untuk menggolkan sejarah keselamatan yang sudah dia rencanakan itu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi bahwa Tuhan Yesus tidak lahir. Enggak. Semua terjadi. Tetapi yang uniknya, kenapa harus di kota Bethlehem? Tuhan katakan itu kota Daud. Itu tempat keturunan Daud yang akan lahir. Dan Tuhan tetapkan itu. Lalu apa yang terjadi lagi? Kenapa harus Yusuf? Kenapa harus Maria? Kenapa bukan yang lain? Kenapa gak lahir di istana? Kenapa gak lahir dari seorang raja? Karena bangsa Israel membutuhkan seorang raja. Kan mereka mengharapkan bahwa aku tinggal, aku hidup di tanah jajahan. Aku di jajah, aku ingin merdeka, aku ingin bebas, aku ingin lepas daripada semua pergumulan-pergumulan saat ini. Tentunya mereka membutuhkan apa? Satu sosok, pemimpin yang luar biasa, yang bisa membawa mereka keluar dari tanah penjajahan itu. Tetapi Tuhan pakai Yusuf, Tuhan pakai Maria untuk sebagai papa mamanya dari Yesus tersebut. Nah saudara-saudaraku, apa yang dianggap dunia ini adalah yang utama, yang prioritas itu belum tentu menjadi prioritas di mata Tuhan. Manusia mengharapkan apa? Performance. Manusia mengharapkan performance yang baik, performance yang bernilai, performance yang perfect. Dunia ini memandang apa? Kalau kamu sebagai karyawan, kamu harus berhasil, kamu harus menunjukkan bahwa kamu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan ini. Semuanya menuntut performance. Tetapi Tuhan melihat lain. Tuhan melihat hatimu. Nah saudara-saudaraku, coba bayangkan kalau Yesus itu lahir di kerajaan. Mungkin orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan itu cuma bangsawan-bangsawan. Kita tidak akan dapat. So, kalau kita bayangkan Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah kehidupan yang mewah. Bagaimana nasib orang miskin? Bagaimana nasib rakyat jelata? Tuhan lahir sebagai manusia yang miskin, yang tidak ada tempatnya. Kalau kita ingin melahirkan seorang bayi, kita pasti merencanakan oh ya tempat rumah sakit yang bagus. Ya kan, dokter yang bagus. Kita sudah memeriksa kandungan itu dari bulan yang pertama sampai yang terakhir gitu ya kan. Semuanya kita memberikan yang terbaik. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Ya kenapa? Tidak ada tempat. Lahir di palungan. Nah saudara-saudaraku, ini cerita yang sudah kita dengar setiap tahun. Ini cerita natal yang sudah kita nikmati setiap tahun. Setiap tahun pembicara akan bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya bukan cuma cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi saya ingin mengajak untuk melihat apa? Untuk melihat bahwa semua yang terjadi itu ada di dalam kedaulatan Allah. Apa itu kedaulatan Allah? Itu berarti di bawah pimpinan Allah. Di bawah kehendak Allah. Coba kalau Allah tidak berkehendak. Tuhan Yesus, kenapa harus susah-susah pergi ke Belehem? Kenapa Maria harus susah-susah sampai ke Belehem tidak ada tempat untuk melahirkan? Ya kan? Kedaulatan Allah. Allah merencanakan, Allah menetapkan. Ini berarti apa? Hidup kita juga Allah sudah merencanakan. Kita hidup di dalam kedaulatan Allah. Bukan karena saya bisa lahir di tengah-tengah keluarga ini karena papa mama ada cinta kasih sayang akhirnya aku keluar. Aku bilang enggak. Karena apa? Kehendak Allah. Kedaulatan Allah. Engkau lahir di tengah-tengah keluarga itu adalah rencana Allah. Kita tidak bisa memilih. Ya kan? Kita punya tiga anak, empat anak. Bukan karena faktor kesuburan dari suami istri, bukan. Tapi kehendak Allah. Kedaulatan Allah. Kalau hari ini Tuhan enggak kasih anak. Apakah Tuhan jahat? Belum. Tidak. Saya katakan kedaulatan Allah. Semua ini adalah milik Allah. Apa yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan ini? Anda bisa banggakan apa? Oh mungkin saya pintar. Tetapi seberapa pintar pun kita. Kita enggak bisa melawan faktor usia, benar? Iya kan? Pada waktu kita melihat anak kecil yang umur 20 tahun itu masih kenyal-kenyal. Aduh lucu banget ya. Kepengen cubit dia. Semakin anak beranjat dewasa semakin lucu enggak? Yang enggak. Iya kan? Seringkali timbul berdiri di depan cermin lalu mulai melihat diri kita sendiri lalu wah ada jerawat mulai muncul, wah ada kerutan mulai muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Pada 30an tahun, umur 40an tahun terpaksa kita harus apa? Masuk ke salon kecantikan. Supaya awet. Akhirnya orang memilih apa? Sunti botos. Supaya enggak ada kerutan. Iya kan? Masuk ke salon supaya apa? Tarik benang emas. Supaya mukanya kenyal. Tetapi tolong tanya, 3 bulan kemudian lu juga harus sunti botos lagi. Karena botos semua bertahan 3 bulan. Benar enggak ibu-ibu? Semua pakai masker enggak tahu, enggak bisa melihat mereka ketawa atau setuju atau enggak gitu ya. Nah, sebuah-sebuah aku ini apa? Kita bilang kita masih kuat. Dulu aku juga merasa aku paling kuat. Iya kan? Tetapi pada waktu usia 40an tahun, pinggang mulai sakit. Mata mulai lauhoa. Tahu lauhoa? Ramun tua. Emang lu bisa bohongin orang? Iya kan? Ya sekarang bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Teknologi semakin canggih. Kacamata lauhoa, lu enggak tahu gue pakai lauhoa atau enggak gitu ya. Ramun tua itu enggak tahu karena progresif. Enggak kayak dulu pada waktu kacamata papa itu ada belahan bawahnya. Iya kan? Pada waktu belahan bawahnya itu kamu lihat, oh ini kacamata ini berarti ini orang tua nih. Sekarang enggak kelihatan. Kita enggak bisa mengatakan bahwa, wah gue mau awet seumur hidup gue enggak bisa. Seberapa kuat pun kita akan satu hari tubuh ini menjadi lemah. Seberapa pintar pun sekarang buka HP. Lalu bisa memikirkan, kok mau ngapain ya? Kok mau whatsapp siapa? Iya kan? Nah ini yang terjadi tengah-tengah kehidupan kita. Kita enggak bisa melawan natur dari manusia ini. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk memimpin hidup kita. Tuhan datang untuk membawa kita melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Ada seorang ibu, saya pernah ceritakan ini. Seorang ibu yang suaminya selingkuh. Dia sudah bertahan terhadap suaminya ini. Suaminya pergi sih, tapi malamnya tetap pulang. Tetapi dia tahu suaminya itu ada selingkuhan di luar. Dua tahun dia bertahan di tengah-tengah perselingkuhan suaminya. Dua tahun dia mengurus anak-anaknya. Dia bela-bela demi keluarga saya bertahan. Dia ngurus, anak-anaknya dia ngurus, makanan mereka dia ngurus, bacu mereka, dia mengurus mereka semuanya, keberluan anak-anak suaminya itu dia ngurus. Walaupun dia tahu suaminya selingkuh, tetapi dia tetap melayani apa yang suaminya butuhkan itu. Sampai akhirnya dua tahun, kemudian dia cari pendeta. Dia katakan, aku sudah tidak tahan. Aku mau bunuh diri, aku mau mati, aku sudah tidak tahan lagi. Dua tahun. Nah saudara-saudaraku, kalau kita menjadi ibu itu bagaimana perasaan kita? Dua tahun. Sorry ya aku pendeta ya, tapi kalau aku bukan pendeta, aku bunuh dia. Setuju gak? Enak aja lu, katakan lu cinta sama aku, tetapi lu di luar cari selingkuhan. Siapa yang bisa tahan? Tahan gak? Kan jawab berarti semuanya bisa tahan. Cuma pendetanya gak tahan. Ya kan, saudara-saudaraku gak tahan. Tapi kan kita gak mungkin bicara ke ibunya itu, yaudah ibu kamu cerai aja deh, gue setuju lu cerai, bisa. Kalau kita mengatakan gak boleh cerai, jadi gimana? Iya kan, apa yang kita lakukan? Katakan kepada ibu itu, ibu. Saya ngerti perasaanmu, dua tahun. Kalau aku jadi kamu, aku gak tahan. Tetapi di tengah-tengah dua tahun ini, bagaimana kita menyaksikan Tuhan menopang hidupmu. Bagaimana Tuhan tambahkan kesabaran buat kamu. Bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupanmu. Walaupun kamu nangis, Tuhan tahu. Walaupun hatimu sakit, Tuhan tahu. Kamu bisa sampai hari ini, dua tahun. Itu karena apa? Anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, aku gak nasihatkan dia untuk cerai. Tetapi gue bilang, kita doa. Tuhan punya dekedalatan. Tuhan pasti punya maksud tujuan. Walaupun yang paling parah pun Tuhan berdaulat. Nah, saudara-saudaraku, itu yang kita pelajari, kedaulatan Tuhan. Tuhan mau datang, itu kedaulatan Tuhan. Yesus lahir, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan karena sayang banget sama manusia. Makanya Tuhan mengutus siapa? Tuhan Yesus datang. Ya kan? Tuhan kasih sepuluh hukum Taurat. Ini, 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 ini. Kamu harus lakukan supaya kamu bisa selamat. Supaya kamu bisa masuk surga. Tapi manusia, siapa yang bisa mengatakan, aku gak bisa membunuh. Siapa yang bisa mengatakan, aku tidak mengingini hak milih orang lain. Bisa gak? Padahal lu berpikir aja, di dalam pikiranmu itu kamu udah berdosa. Padahal kamu tidak ambil barang orang, tetapi kamu melihat dia, melihat dia dan mengingininya, itu kamu udah berdosa. Akhirnya muncul satu kalimat, ruput tetangga lebih hijau. Ya kan? Kita melihat orang lain punya, kayaknya dia lebih nikmat daripada kita punya. Akhirnya ketidakpuasan itu seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, suruh saudaraku, sepuluh hukum Taurat diberikan, bisa gak kita taat? Tidak bisa. Tuhan berusaha supaya manusia bisa selamat, tapi manusia tetap lemah. Akhirnya Tuhan kasih siapa? Tuhan Yesus. Satu-satunya. Allah cuma mengatakan, lu percaya deh. Lu percaya kepada dia. Dia curus selamat. Tuhan Yesus mengatakan, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang pun datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Ya kan? Nah, saudara-saudaraku, kita belajar apa? Kedaulatan Allah. Kita belajar bahwa Allah berdaulat di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa duduk di sini, itu adalah kedaulatan Allah. Hari ini kita bisa percaya Allah, itu kedaulatan Allah. Hari ini kita bisa menimati hari-hari kita, itu adalah kedaulatan Allah. Amin? Bukan karena gue kuat, bukan karena gue hebat, bukan karena gue mampu. Enggak. Itu karena apa? Kedaulatan Allah. Tetapi manusia itu manusia yang berdosa. Kita seringkali mengidolakan apa? Mengidolakan yang lain, kita gak pernah mengidolakan Allah. Pernah gak ke Anda katakan, wah Tuhan aku sangat mengidolakan Allah. Yang kita idolakan apa? BTS. Yang ketawa tahu itu BTS apa? Yang kita idolakan itu apa? Coldplay. Yang kita idolakan itu apa? Drakor. Drama Korea. Gak makan gak apa-apa, yang penting gue bisa nonton drama Korea. Ya kan? Yang kita utamakan itu. Bahkan akhirnya kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal itu, daripada menghabiskan waktu untuk apa? Untuk baca Alkitab. Kita gak pernah baca Alkitab lagi, kita gak pernah doa lagi, akhirnya yang lebih banyak kita lakukan itu adalah apa? Main game. Yang kita lakukan lebih banyak itu adalah apa? Baca komik. Yang yang lebih banyak kita lakukan itu adalah apa? Bersenang-senang. Yang lebih kita lakukan itu adalah apa? Tidur. Saya gak mengatakan bahwa itu semuanya gak boleh. Boleh. Tetapi kalau sesuatu yang mengambil prioritas kita, lebih daripada Allah. Itu berarti idolanya kita adalah idol yang salah. Tuhan begitu sayang kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita pergi, tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Enggak. Tetapi Tuhan bagaimana menopang hidup kita. Bahkan to the worst pun, yang sampai yang sesusah apapun, Tuhan berkarya. Itulah Tuhan yang begitu membuka diri kepada kita. Ya kan? Membuka diri. Dia yang seharusnya diagungkan, yang ditinggikan, tetapi dia tinggalkan semuanya itu. Dia lahir di tempat yang paling jorok, di tempat yang paling kusus, kumuh, di tempat yang paling orang gak mau masuk ke dalamnya. Supaya apa? Dia menggantikan tempat kita. Nah saudara-saudaraku, Natal bukan cuma sekedar perayaan. Natal bukan cuma sekedar hurah-hurah. Natal bukan cuma sekedar mendapatkan gaji ke-13. Natal bukan cuma sekedar menimati makanan-makanan enak. Natal bukan cuma sekedar datang ke gereja menimati perayaan-perayaan Natal. Enggak. Tetapi Natal itu adalah kita menghargai karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengerti kedaulatan Allah di dalam hidup ini. Bukan maunya aku, bukan karena aku, tetapi karena Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kita koneksinya kepada Allah. Kalau kita mau melakukan sesuatu kita tanya Tuhan dulu, boleh gak Tuhan? Kita mau beli rumah kita tanya Tuhan dulu, boleh gak Tuhan? Kita mau sekolah ini, kita tanya Tuhan dulu, boleh gak Tuhan? Bukan aku, bukan karena pintarnya aku, bukan karena aku mampu, bukan. Tetapi tanya Tuhan, boleh gak Tuhan? Karena hidupku ini adalah milikmu, bukan milikku sendiri. Masa-saudaraku, pada tuh aku dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Waktu itu usia 20 tahun. Aku katakan Tuhan tidak. Mimpiku bukan jadi hamba Tuhan. Dalam padangku, ah hamba Tuhan itu selalu dibully orang. Hamba Tuhan selalu dihina orang. Hamba Tuhan selalu yang kerja keras. Waktu itu aku masuk sekolah arsitektur. Aku mau mimpikan masa depanku yang cerah. Aku mau mimpikan, gua bisa melakukan banyak hal, gua suka desain, gua bisa melakukan ini dan itu. Nanti kalau aku dapat uang banyak, Tuhan gua persembahkan kepada gereja. Gua kasih deh gereja, gua sumbang gereja, gua bantu gereja, gua melakukan ini dan itu. Tetapi jangan ambil hidupku. Saudara-saudara ku, aku merasa aku pintar. Aku merasa aku masih sehat. Aku merasa aku masih kuat. Aku merasa aku mampu. Tetapi pada waktu Tuhan memanggil kamu, kamu gak bisa lari kemanapun. Aku lari 5 tahun dari panggilan Tuhan. Aku gak mau jadi hamba Tuhan. Kau udah bilang ke Tuhan, enggak, tetap enggak. Tapi panggilan Tuhan itu tidak bisa lari. Kedaulatan Allah itu kamu diikat, kamu dipegang, karena memang kamu udah ditembus oleh Allah. Bukan hidupmu lagi, tetapi Tuhan sudah membeli kamu dari maut. Tuhan sudah menebus kamu dari dosa. Kamu milikku, kata Tuhan. Lalu akhirnya saya menyerah Tuhan, seperti musam, ada mujijat. Tuhan kalau hujan, pintu teras rumahku itu keringnya Tuhan. Itu membuktikan aku baru percaya sama lo. Eh besoknya hujan, terus basah semua, gak ada yang kering. Iya kan? Lalu katakan Tuhan, ini gak benar nih. Ya kan gue balikin. Tuhan, basah tapi gak ada hujan. Besok paginya, enggak. Sampai hari itu aneh, Tuhan terus kejar, Tuhan terus dorong kamu untuk pergi sekolah. Harus saya katakan, oke Tuhan, coba ya, coba. Saya ini orang bandel. Saya katakan Tuhan, keluar sekolah, keluar sekolah, keluar negeri sekolah itu harus ujian TOEFL. Ya, kalau engkau ingin aku lulus, masuk sekolah teologi ya, aku diluluskan. Saya cuma persiapan berapa bulan, saudara-saudaraku, tiga bulan ujian TOEFL. Hasilnya keluar lulus. Ini kurang ajar ini ya, udah gak mau pergi. Ya kan? Diluluskan lagi. Nah, sama saudaraku, akhirnya gue nyera. Gue katakan, Tuhan, gue pergi satu tahun. Satu tahun gue gak enak, gue pulang. Tetapi panggilan Tuhan tidak pernah salah. Saya masuk ke sana, saya nyesal, kenapa gue lari lima tahun. Kenapa gue lari, gue menghabiskan hidupku lima tahun di luar sana. Kenapa gak lebih awal lima tahun itu gue pergi sekolah teologi ya. Tetapi itu semua rencana Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Pada waktu itu saya pergi, saya betul-betul nyerah kepada Tuhan. Dan hari ini saya pelayanan berapa tahun? Udah 23 tahun. Nyesal gak? Enggak. Karena apa? Menimati panggilan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, apapun profesi anda, Tuhan punya kedaulatan. Ya kan? Apapun kegiatan anda, pekerjaan anda, status anda, Tuhan berdaulat. Tuhan menentukan, Tuhan memilih, Tuhan meletakkan, dan Tuhan memimpin hidupmu. Masalahnya, lu mau taat atau enggak? Lu mau tunduk kepada Allah atau enggak? Tuhan sudah membuka diri, dia begitu mengasihi manusia, dia sudah menciptakan salom yang indah kembali. Sekarang lu mau balik gak kepada Tuhan? Atau lu masih mengidolakan hal-hal yang lain lagi? Nah, saudara-saudaraku, hari ini bacaan kita apa? Tuhan Yesus lahir. Lukas 2 itu merupakan bacaan kita setiap tahun sejak waktu Natal. Tetapi, apakah kita menangkap Tuhan, ini kedaulatanmu, aku mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada engkau? Atau aku masih hidup seturut dengan aku maunya apa? Masa saudara-saudaraku, hari ini, minggu kedua, Advent kedua, lilin kedua, itu membawa kita kepada apa? Pertobatan. Membawa kita kepada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, lilin bukan cuma sekedar lilin, bukan cuma sekedar hiasan, bukan cuma sekedar, oh ya, Advent, menjelang Natal, nyalakan lilin itu, enggak. Tetapi lilin itu menyatakan kepada kita, ada artinya, Tuhan datang, mau bertobatnya kita. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan atau enggak? Atau kita maunya hidup kita ini, diriku sendiri deh, ya kan? Kita bisa mengidolakan dunia ini, tetapi kita tidak memandang kepada Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang sudah memberikan sepenuhnya kepada kita, kita enggak mengidolakan Allah. Mari saudara-saudaraku, mari kita mengidolakan Allah, mari kita melihat kepada Allah, mari kita belajar tentang Allah, mari kita membaca Alkitab kita, mari kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, supaya kita semakin mengerti akan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita bukan cuma sekedar setiap minggu datang ke gereja, ibadah, dengar firman, habis itu so what? Iya kan? Kita mau apa? Kita diubahkan. Karena setiap perjumpaan dengan Tuhan itu menghasilkan perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap ibadah, kita semakin mengenal Tuhan, dan semakin kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Biarlah Natal ini membawa satu perubahan di dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar aku mau Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Aku mau dan aku mau melakukannya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penutup, dan kita sebagai tekak kita untuk menyerahkan sepenuh hidup kita itu kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batin ku ada dalam hadiranmu, ku menyembahmu. Tersungkur ku di kakimu, Rasakan hatiranmu, Takkan ku melepaskanmu kau jahayah. Bagiku, Bagiku mengirimmu seumur hidupku, Rasu dalam rencanamu Bapak, Mikiranku, Mikiranku kehendakku. Ku serahkan padamu, Darapanku hanya di dalammu, Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batin ku. Ada dalam hadiranmu, Ku menyembahmu. Tersungkur ku di kakimu, Rasakan hadiranmu, Takkan ku melepaskanmu kau jahayah. Bagiku mengirimmu seumur hidupku, Rasu dalam rencanamu Bapak, Mikiranku kehendakmu. Ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu, Harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjanamu, Untuk memuliakanmu. Sekali lagi mengirimmu. Mengirimmu seumur hidupku, Masuk dalam rencanamu. Masuk dalam rencanamu Bapak, Mengirimmu seumur hidupku, Berjanamu untuk memuliakanmu. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau jadi berjanamu. Hidupku pikiranku seutuhnya aku mau serahkan kepada Tuhan. Aku mau Tuhan yang menjadi idolaku. Aku mau Tuhan yang menguasai hidupku. Aku mau merasakan hadiratnya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan aku. Saudara-saudaraku, Apabila selama ini kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan sekali lagi. Kalau selama ini engkau jauh dari Tuhan, Mari katakan kepada Tuhan aku ingin dekat dengan engkau Tuhan. Kalau selama ini engkau tidak mengerti akan firman Tuhan. Karena engkau tidak mau menggali lebih dalam. Maka ini saatnya pertobatan yang engkau lakukan. Jangan sia-siakan hidup ini. Jangan sia-siakan Natal ini berlalu begitu saja. Tuhan sedang menunggu anda untuk bertobat. Tuhan sedang menunggu anda untuk kembali kepadanya. Tuhan sedang menunggu anda untuk katakan Tuhan. Inilah hidupku. Yang aku serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Hidup ini singkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tengah-tengah kehidupan kita. Jangan biarkan Natal berlalu begitu saja. Pira Natal tahun ini membawa kita untuk betul-betul bertobat. Dan menikmati anugerah Tuhan. Sehingga pada waktu tahun depan kami, kita semua yang menjalani hari-hari kami ini. Boleh betul-betul berjalan bersama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau engkau Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku rindu engkau Tuhan. Aku tidak mau cuma melaksanakan kegiatan rohani kerejawi setiap hari setiap minggu. Aku betul-betul mau mengalami engkau di dalam kehidupanku. Katakan itu kepada Tuhan dan Tuhan menjawab engkau. Tuhan mendengar doamu saudara-saudaraku. Ambil waktu sesaat bertiang diri di hadapan Tuhan. Tuhan sayang kepada engkau. Apapun pergumulanmu Tuhan tahu. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupanmu Tuhan tahu. Dan Tuhan siap untuk menolong engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap doa anak-anakmu ini. Engkau melihat hati mereka. Engkau tahu pikiran mereka. Jangan biarkan mereka berlalu begitu saja. Jangan biarkan mereka tidak punya engkau di dalam kehidupan mereka. Engkau sudah memilih mereka. Engkau sudah menetapkan mereka sebagai umat pilihanmu. Tuhan berdaulaklah kepada mereka. Biarkan hidup mereka itu dipimpin oleh engkau Tuhan. Hidup mereka betul-betul menyenangkan hatimu. Hidup ini bukan untuk mereka sendiri pribadi lagi. Tetapi hidup ini betul-betul adalah untuk memuliakan engkau Tuhan. Pimpin semuanya Tuhan. Jangan biarkan satu pun pergi jauh daripada engkau. Jangan biarkan satu pun meninggalkan engkau. Jangan biarkan satu pun yang tidak berjalan bersama dengan engkau. Pegang tangan mereka Tuhan. Gendong mereka Tuhan. Hungkus mereka di dalam lingkupan engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan kasihmu. Anugerahmu yang berlimpah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.